Intro Dini Sumut Ya, siapa yang tak kenal dengan gadis imut dan lucu ini Ia merupakan peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara atau Medan Gadis dengan nama lengkap Dini Francisca Marpaung selalu membuat panggung Indosiar 2020 selalu terhibur dengan kekocakan dan gayanya yang super polos itu Intro Tak hanya koca dan lucu saja, ia juga memiliki talenta dan suara yang cukup bagus Tak ayal jika ia salah satu peserta yang sudah lolos ke top babak 12 besar dan akan bersaing di top 9 besar nanti Banyak juga yang memprediksi Dini adalah kandidat terkuat yang akan memboyong juara nida tahun ini Intro Selain dari Dini ada juga kontestan lidah yang juga diramalkan akan meraih juara lidah tahun ini Ia juga berasal dari Pulau Sumatera yaitu di Provinsi Jambi Ya siapa lagi kalau bukan Hari Putra, Hari juga sama seperti Dini, sama-sama mempunyai suara yang cukup bagus dan talenta yang cukup mumpuni Intro Namun pada video kali ini kita akan mengupas secara tuntas dan jelas mengenai kedua peserta tersebut Iaitu antara Dini Sumut dan Hari Jambi Dari kedua kontestan tersebut, siapakah yang layak jadi juara atau siapakah yang lebih berpeluang menjadi juara Liga Dandut Indonesia tahun ini Baik dari segi standing ovation, polling SMS, kepopuleran, pendapat dewan juri, penggemar mereka di media sosial dan lain sebagainya Selama mereka berkompetisi sampai saat ini Intro Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk memberikan kritikan dan masukkan melalui komen di bawah video ini Intro Langsung saja kita akan melihat bagaimana kekuatan mereka selama mereka berkompetisi di atas panggung Indosiar Antara Dini Sumut dan Hari Jambi dan sampai kepopuleran mereka sampai saat ini Intro Yang pertama ada Standing Ovation Selama berkompetisi mulai dari top 70 sampai dengan top 12 besar yang sudah diselenggarakan beberapa bulan yang lalu Hari Jambi mendapatkan 31 Standing Ovation Sedangkan Dini Sumut hanya mendapatkan 22 Standing Ovation Intro Yang kedua dari segi polling SMS Rata-rata selama berkompetisi hari Jambi meraih polling SMS 32,33% Sedangkan Dini Sumut meraih polling SMS sebanyak 31,45% Intro Yang ketiga komentar Dewan Juri Mereka baik hari maupun Dini Sumut selalu mendapatkan komentar yang cukup positif dari Dewan Juri Meskipun ada koreksi dari keduanya Intro Yang keempat penggemar Sampai saat ini keduanya antara Hari Jambi dan Dini Sumatera Utara memiliki cukup banyak penggemar Terutama dari daerah mereka masing-masing Intro Kemudian yang kelima dari segi follower Instagram Hari Jambi memiliki follower sebanyak 305,000 pengikut Sedangkan Dini Sumut hanya mendapatkan 124,000 pengikut Intro Itu saja informasinya yang bisa kami berikan kepada kalian semua Yaitu antara kekuatan Dini Sumut dan Hari Jambi Jika ada keserahan kami minta maaf Kita doakan sama-sama Sebab pun yang akan menjadi juara baik Dini Sumut maupun Hari Jambi Ataupun peserta yang lainnya Itu merupakan pemenang ataupun sang juara yang paling terbaik di tahun Dini Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax